Bu, laki-laki yang mendapatkan ayu itu sungguh sangat beruntung Cantik, padannya bagus, bintar masak Nyalain nih kompornya Nyala Pak Haji Kiss you, kiss you Kita balik lagi di Cooking You alias Cooking Baro Ayu Nah Udah lama banget sih ya Mami Bilkis gak masak Oh, Mami jorok Waktunya kita masak baru sama Cooking You nih, kiss you Kali ini, bunda sudah mempunyai apa ini? Ayo, ayo tebak Pakaroni, pinter digul Pasti dulunya bagian sekolah pariwisata ya Dan ini, aku pakai kompor spesial dari Indonesia Indonesia Keren banget guys, kompornya bisa dibawa kemana-mana Isu ini perlu diingat Kali ini aku memakai kompor dari Kompor gas 1 tungku mutiara deluxe 120MD Ini dari Indonesia Kita langsung coba Kita mau lihat kalian apinya Oh, apinya warnanya biru loh Kompor gas 1 tungku mutiara deluxe 120MD Kelebihannya Api biru lotus dilengkapi dengan api lilin Burner cap stainless steel Tatakan terbuat dari bahan aluminium Body cold roll steel yang berwarna dan mudah dibersihkan Dan tahan beban 100kg Garansi 5 tahun burner cap SS anti-kropos 3 tahun tatakan aluminium anti-kropos 3 tahun servis 1 tahun bodi anti-kropos 1 tahun spare part atau pemantik Hawk lagi ngadain giveaway loh Ayo buruan cek Instagramnya TikTok dan Youtube Hawk Indonesia Dan pertama-tama yang kita masukin adalah mentega Ini semua mentega kita masukin ya Aduh ada suara bayi Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan anak yang punya Kita masak makaroni scooter Resepnya gampang banget Di sini ada butter Bawang bokbay Ada bawang putih Ada daging cincang Ini ada keju yang sudah diparut Sama keju yang biasa yang Sama dua-duanya diparut juga Ini kita tumis dulu Bawang bombaynya Tunggu sampai dia mewangi Bawang bombaynya Bisa masak nak Bu laki-laki yang mendapatkan ayu itu Sungguh sangat beruntung Udah cantik Padanya bagus Sekitar masak Ya ya Dia tangan ayu lama-lama kayak banyak golek Masak apa? Ini namanya Masak makaroni scooter Ayah gak bisa kan? Ini tunggu Sampai dia wangi Siapa yang nyuruh si mbak Bawa anak pas lagi kerja? Ini namanya dapur outdoor ya mbak? Dapur outdoor Bukan oatmeal ya Kalau oatmeal yang suka dimakan sama ibu Masukin Bawang-bawang putihnya semua Gampang kisius sebenarnya Masak makaroni scooter itu Yang penting bahan-bahannya ada Kalau gak ada kan ribet Ini udah wangi Udah wangi nih Udah Udah kecium belum sampai di ujung? Ada apa udah kecium sampai di ujung? Ya Allah Kalian berprogramasi Setelah dimasukkan bawang putih Dan juga bawang bombay Dia sudah agak sedikit mateng ya Kalau masak nih gini ibu-ibu Biasa mas Nyala ini kompornya Nyala Pak Haji Cakep banget ya nak Kompor gasnya Cakep beli dong jangan cuma ngeliat Hehehe Oke sekarang kita masukkan Daging Oke Daging betul ya Tuh kita hancurin dulu Biar dia merata Pakai tuh Dimana lagi sih Kalau disini Kalau bukan ada acara nuker sendal Gue mah bingung Orang lagi syuting Sampai sendal gue dituker Tuh liat Nanti ini semua akan tercampur sayang Tuh Tuh Pasti lada sedikit Kalau kata ibu aku Kalau masak itu Harus berani bumbu Bener gak bu? Tidak Gak boleh takut Laginya udah hancur gini nih Sahabat bunda Langsung kita Masukkan Susu Semuanya ya Susunya ini sekitar Dua setengah Dua setengah Kata Dewa aku dari langit-langit Masukin aja semua Itu Jadi aku nurutin Aku masak pake filling Dan langsung kita masukin Makaroninya Semua ya Pas tadi tuh garamnya sayang Kita aduk Kejunya langsung kita masukin Keju yang ini nih Yang udah bener-bener hancur Di parut kecil semua ya Terigunya sekarang kan Sedikit aja Kalau masak itu Harus pake filling ya Ibu-ibu ya Wow Ini sudah kering Ini sudah kering dan Sudah creamy Sekali Uh Baunya Ini berkat Pompor hook Indonesia Loh Aku bisa memasak Outdoor seperti ini Biasanya aku masak Dengan ruangan yang sangat Sempit di dalam Ada satu butir telur ya Buat supaya nanti Mereka nempel Soalnya mereka kan ini Baru kenal Belum bersahabat banget Takutnya gak bisa nempel Tuh Tinggal diaduk aja Sayang Gimana lagi coba tuh Ditemenin sama pesawat lewat Kapan lagi Masa kalau bukan di rumah Ayu Tingting Gak akan ada pesawat lewat Oke Udah rata ya Sekarang waktunya kita masukkan Kedalam Hahaha Panas Tuh tinggal dimasukkan ya Tuh harus ditekan-tekan gini ya Biar mereka menempel Dan menyatu Menjadi satu Jadi nanti di atasnya Tinggal kita taburin Yang namanya cheese Kita taburkan atasnya cheese Secara merata Jadi semuanya Tadang Sekarang waktunya kita masukkan Kedalam oven Hai Teman-teman kesayangan Cooking Yu Kita kebetulan dapet Dua oven dari Hawk Indonesia Tapi yang ini nih Aku mau jelasin dulu Yang kita mau pake nih Sekarangnya ini Yaitu oven Oza 03 PH Kelebihannya adalah Dapat memanggang segala jenis roti Kue, ikan, dan daging Dilengkapi penunjuk suhu oven Dilengkapi satu piring kue Dan satu piring kawat Tipe ekonomis Dan ini juga ada oven Gas portable stainless steel HOGS103 Kelebihannya bisa memanggang Kelebihannya bisa memanggang segala jenis roti Kue, ikan, dan daging Dan sangat aman dengan sistem pengamanan Terbocor Dilengkapi dengan penunjuk suhu oven Pastinya dilengkapi dengan penunjuk suhu oven Pastinya dilengkapi dengan piring kue Piring kawat Dan piring panggangan ayam Dan pastinya HOGS Indonesia selalu memberikan Tiga tahun servis Dan satu tahun untuk Spur pot atau pemanti Tapi sekarang kita pakai yang ini ya Kita masukin dulu kali ya Kita taruh dulu di kompornya ya Langsung aja kita masukin Ya, ini luas banget Ovennya Jadi bisa kita panggang Sesuka kita Ya Langsung kita tutup Kita kunci Dan kita nyalain kompornya Iya Kompornya sudah menyala Jadi kita tunggu aja Selama 25 menit Ya Teman-teman Kishu Kayaknya ini udah mateng deh Kita matiin dulu kompornya ya Ya Oke Waa Sudah mateng nih rupanya nih Oh ya Terlalu panas ya Ya namanya juga tangan emak-emak Iya gak Sepanas apapun juga Ini emak-emak juga Ayo aja Tangan mama Tangan mama beda Kishu Udah jadi nih Ini dia Makaroni skutel Ala Bunda Ayu Kishu Senang banget hari ini Aku bisa masak makaroni skutel Favoritnya Bilkis ini salah satu makanan kesukaan Bilkis Dengan barang-barang dari Indonesia Sekali lagi terima kasih banyak buat Indonesia Oke Kishu Itu dia tadi resep di Cooking You Buat yang belum lebih jelas ngeliatnya Ya pengen tau resepnya apa aja Tidak ada disini nih di samping aku Bumbu-bumbunya Oke tinggal dilihat disini aja Oke Kishu Cooking You Buat kalian yang pengen aku masak apa lagi Boleh tulis di kolom komentar kita Jangan lupa ya Like, share, komen, subscribe Terus Youtube Kiss You TV Cooking yuk, cooking bareng Ayo